Bersama, amin, amin, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Iya, haleluya, shalom. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, ya saudara, ya saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan luar biasa. Saya pun hari ini bisa berdiri di sini tuh anugerah saudara, karena tiga hari saya kena diare. Ya, dan saya lemes sekali ya, ternyata kita tuh cuma kena diare aja bisa lemes ya saudara ya. Betapa kita ini rapuh, gak ada apa-apanya ya. Tapi saya percaya Tuhan beri saya kekuatan ya, apalagi dengan ini lampu terang sekali ya, lampu ini ya bisa dikurangi sedikit cahayanya saudara. Ya, karena memang ya untuk kebutuhan kamera, tapi ya jadi saya bisa lihat mukanya jemaat di sini. Shalom Bapak Ibu, ya apa kabarnya? Luar biasa, hari ini tema firman Tuhan adalah kita nih melayani di dalam ketulusan. Ketulusan hati ini penting sekali Bapak Ibu. Kenapa? Karena Alkitab berkata Tuhan itu melihat hati. Ketulusan adalah sesuatu yang tersimpan jauh di dalam hati dan orang gak bisa lihat. Siapa yang bisa lihat? Tuhan. Tetapi ini juga adalah hal yang sangat penting akan menentukan hidup kita diberkati atau tidak itu tergantung dari ketulusan hati yang kita miliki. Kita baca dulu bersama ayat dari firman Tuhan yang diberi 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang kedua saudara. 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang kedua. Kita baca di sana firman Tuhan berkata 1, 2, 3. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela. Sesuai dengan kehendak Allah dan jangan karena mencari keuntungan tetapi dengan pengabdian diri. Ini surat Petrus ya kepada rekan-rekan sepelayanannya. Dikatakan kita harus melayani dengan hati yang tulus saudara. Ketulusan itu ada dua hal di dalamnya tentunya di sana dikatakan. Petrus memberi nasihat kepada rekan-rekan sepelayanannya. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela. Sesuai dengan kehendak Allah dan jangan karena mencari keuntungan tetapi dengan pengabdian diri. Saudara, orang yang tulus itu pasti tidak mau mencari keuntungan. Dan ini bukan hanya berlaku bagi hamba-hamba Tuhan atau orang yang melayani Tuhan. Tapi kita semua yang ada di tempat ini. Ya orang yang tulus itu tentunya pertama dia enggak selalu mau mencari keuntungan. Kenapa sebuah pernikahan juga bisa gagal bahkan berakhir dalam sebuah perceraian? Karena suami sukanya mencari untung, istri juga suka mencari untung. Kalau dalam sebuah pernikahan suami cari untung dari istri, istri cari untung dari suami. Yang terjadi apa dalam rumah tangga itu? Tidak ada lagi ketulusan. Amin Bapak Ibu. Istri melakukan sesuatu, kalau saya lakukan ini saya untungnya apa? Layani kamu, enak aja. Maka ada satu tayangan saya lihat saudara. Kalau suami itu gajinya di atas 50 juta pulang dibukain pintu, istrinya dicium. Halo Papa capek ya, sini Pak tasnya dibawain. Ya lalu dikasih kopi, dikasih tes, silahkan Pak duduk gaji di atas 50 juta. Yang UMR, begitu pulang enggak dibukain pintu. Ketok-ketok buka pintu sendiri, begitu nyampe istrinya langsung kasih galon. Nih ganti galon sana. Karena gajinya UMR. UMR. Saudara, ya kenapa terjadi seperti itu? Sebab dua-dua sudah mencari keuntungan. Kalau dalam pernikahan sudah mencari untung, jujur atau tidak loh? Diakui enggak? Coba kita introspeksi diri. Dalam pernikahan kita sekarang kita cari untung atau tulus melakukan sesuatu untuk pasangan kita. Halo? Enggak usah jawab sama saya, enggak usah jawab di sini. Kalau jawabnya di sini semua jawabannya manis. Tapi jawab di dalam hati saja. Amen. Kita melayani suami kita tulus atau karena ada apanya? Kita melayani istri kita itu tulus atau karena ada sesuatu? Itu perlu kita tanyakan saudara. Kenapa akhirnya istri menjadi lelah melayani suami, suami menjadi lelah melayani istri. Bahkan juga di dalam pelayanan saudara. Kadang kita menjadi lelah dalam melayani Tuhan. Kenapa? Karena sudah bicara untung, rugi. Amen. Jadi sudah seperti dagang. Kalau pernikahan jadi dagang untung rugi, kacau enggak? Kacau saudara. Tuhan itu mau kita melayani dikatakan, jangan karena untuk mencari keuntungan tetapi dengan pengabdian diri. Pengabdian diri ini nasihat ini bukan hanya bagi para pelayan-pelayan Tuhan diberikan oleh Petrus, tapi bagi setiap kita. Kalau dalam rumah tangga itu ada pengabdian diri, luar biasa enggak pernikahan kita? Wow, saya mau melayani suami karena ini pengabdian diri saya. Saya melayani anak-anak, ya ini pengabdian diri saya. Bicara untung rugi, ya saya enggak peduli. Percayalah Bapak Ibu, semua yang kita lakukan itu kita akan mendapat upah dari Tuhan. Amen. Tapi menjadi orang yang tulus itu memang kayaknya kok kalah terus ya. Ada yang berkata begitu, saya itu loh Bu, sudah ngalah sama suami. Tapi kayaknya semakin saya ngalah, dia kayaknya semakin besar kepala ya Bu. Ada di sini yang seperti itu? Tidak usah angkat tangan. Nanti chat nomor counseling di bawah ini. Percayalah Bapak Ibu, ketika kita hidup dengan pengabdian diri, maka Tuhan itu menilai kita loh. Dan ada upah loh. Ya tapi memang benar untuk melakukan semua yang tulus hati itu saudara. Tuhan ingat kepada keturunannya loh. Padahal sudah enggak mungkin ya. Tuhan bisa langsung memberikan kerajaan itu langsung semuanya kepada Yerobeam. Tapi Tuhan bilang, enggak aku sisakan dua. Karena aku ingat kepada Daud, ayahnya Salomo. Dan Tuhan sudah berjanji bahwa kerajaan itu tidak akan terputus dari Daud dan keturunannya. Tapi karena keturunannya tidak melakukan apa yang Tuhan katakan. Tidak hidup dengan tulus hati di hadapan Tuhan. Ya lalu dikatakan di sana, Tuhan akhirnya menghancurkan semuanya. Tapi masih disisain dua saudara. Ya bagi keturunannya Daud. Dan Tuhan berkata, hanya karena aku ingat Daud, ayahmu yang tulus hati. Saudara, kalau kita hidup dengan tulus hati di hadapan Tuhan. Saya percaya Tuhan akan ingat keturunan kita. Katakan amin. Makanya apa yang harus kita wariskan kepada anak-anak kita? Bukan kekayaan, bukan. Warisan iman. Warisan ketulusan. Pada akhirnya Salomo jatuh. Kenapa? Karena dia ingin menambah kekuasaan kerajaannya dengan kekuatannya sendiri. Dia mengawini putri-putri raja kafir yang tidak lagi percaya kepada Tuhan. Bahkan bukan hanya itu yang membuat Tuhan marah kepada Salomo. Dia membangun kuil-kuil untuk istri-istrinya ini kepada penyembahan berhala. Sehingga Tuhan bilang dia tidak lagi hidup dengan tulus hati di hadapan Tuhan. Demi kekuasaan. Demi hal yang dia mau saudara. Dia menghalalkan segala cara. Dan akhirnya Tuhan mendapati dia tidak tulus hati. Tapi karena Daud ayahnya, Tuhan masih beri dua suku. Dibawa ke pemerintahan Rehabiam anak Salomo yang menjadi kerajaan Yehuda saudara. Kita lihat saudara, apa yang Daud pesan kepada anaknya? Buka bersama 1 Tawarik 28 ayat yang ke-9 saudara ya. 1 Tawarik 28 ayat yang ke-9. Apa yang Salomo pesan kepada anaknya? Dia berkata begini, kepada Salomo. Daud berpesan, Daud berpesan kepada Salomo. Waktu dia itu mau menggantikan ya. Daud ayahnya, baca bersama. Dan engkau anakku Salomo, kenalilah alahnya ayahmu. Dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Ya, jika engkau mencari dia, maka ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan dia, maka ia akan membuang engkau untuk selamanya. Katakan, amin. Saudara, ketika bahkan Daud hendak turun dari tahtanya dan akan mengangkat Salomo menjadi raja menggantikan dia. Dia berkata kepada Salomo, tetapi engkau hai anakku Salomo. Dia bilang apa? Kenallah alahnya ayahmu. Luar biasa loh saudara. Dia gak bilang kenallah alahnya Israel, enggak. Kenallah ayahnya siapa? Eh, kenalnya alah, kenallah alahnya siapa? Ayahmu. Kita bisa gak berkata kepada anak-anak kita, Dek, kenallah Tuhan yang mami sembah itu loh. Kenallah Tuhan yang papi sembah itu loh. Kenallah Tuhan yang papa mamamu sembah itu loh. Kenapa Daud berkata, kenallah alahnya ayah-ayahmu itu kenapa saudara? Ini bicara tentang sebuah hubungan antara Daud dengan Tuhan yang begitu dekat. Dia mengenal Tuhan dengan benar dan dia mengenal siapa Tuhan yang dia sembah itu. Makanya dia berkata kepada Salomo, kenallah alahnya ayahmu. Saudara iman itu harus kita wariskan kepada anak kita. Dan Daud berpesan apa? Beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas. Saudara kita gak bisa mungkin tulus kepada manusia. Kalau dengan Tuhan saja hubungan kita tidak tulus. Tapi banyak orang Kristen suka main judi dengan Tuhan. Saya ini sudah doa loh. Awas loh kalau Tuhan gak jawab doaku. Ya gak saudara? Kalau disuruh melayani, melayani Tuhan. Tunggu dulu, doaku belum dijawab. Aku gak mau melayani Tuhan sebelum doaku itu dijawab. Main judi gak kita sama Tuhan? Kita lupa bahwa nafas hidup yang kita hirup ini adalah pemberian Tuhan. Engkau bisa nafas, engkau bisa berjalan. Keadaanmu bisa baik-baik saja. Itu semua karena Tuhan. Makanya bagaimana kita bisa memiliki sikap tulus dengan sesama. Di awali yang pertama kali kita ini sama Tuhan hubungannya harus tulus. Saya ingat pertama kali kami datang di Jakarta saudara. Hidup kami susah sekali ya. Lalu suami saya berkata, waktu itu kami numpang ya di salah satu rumah saudara saya. Lalu suami saya berkata begini, saya berdoa minta rumah saya. Ya kata suami saya. Biasanya kalau kamu yang doa itu didengar sama Tuhan. Ya kata suamiku. Ya doa minta rumah karena doamu itu didengar. Saya bilang sama suami saya, enggak usah berdoa minta rumah. Kita ini ikut Tuhan tulus saja. Kalau Tuhan tahu kita sudah butuh rumah, Tuhan pasti kasih. Tapi kita enggak usah punya embel-embel. Mau melayani minta rumah, minta ini. Jadi saya itu ikut Tuhan, saya enggak pernah loh berdoa minta rumah. Saya enggak pernah berdoa minta mobil. Saya enggak pernah berdoa minta motor. Saya enggak pernah berdoa minta sesuatu yang sifatnya itu materi. Kenapa saudara? Karena saya tahu saya ini sudah diselamatkan hanya karena nugrah. Itu sudah luar biasa. Ketika kita itu dengan Tuhan tulus saudara, maka saya percaya waktu kita tulus dengan Tuhan, hubungan kita juga dengan sesama, kita juga dengan suami, dengan istri, dengan anak itu ya insya Allah juga akan tulus. Amin. Tapi orang kalau sama Tuhan saja sudah bulus. Tulus itu lawan katanya bulus. Sekarang kan banyak orang bulus ya. Banyak saudara ya, di depan baik, di belakang. Bulus itu namanya, tulus itu lawannya bulus. Ada maunya, pengen cari kepentingan diri sendiri. Lah sama Tuhan kok main-main loh saudara. Ngapain kita ini bulus-bulus? Tuhan itu melihat hati. Daud bilang kamu harus beribadah kepada Tuhan dengan tulus ikhlas dan rela hati. Orang tulus itu selalu rela hati. Waktu kamu tulus dengan Tuhan rela hati, dikatakan kenapa saudara kita perlu memiliki ketulusan dan kerelaan hati? Sebab Tuhan, apa dikatakan di sana? Tuhan menyelidiki, apa yang Tuhan selidiki? Segala hati dan mengerti segala niat. Amin. Tuhan tahu gak niat yang ada di hati kita sekarang? Tahu. Jadi kita ini gak usah bulus-bulus. Karena Tuhan mengerti segala niat yang ada di dalam hati kita. Niat kita itu apa? Maka saya selalu berkata, du sama Tuhan itu gak usah pencitraan saudara. Percuma. Engkau mau diberkati, tulus cintai Tuhan. Tulus melayani Tuhan. Bukan karena ada niat. Mau cari muka, mau cari nama. Ya udah punya muka, masih rempong cari muka. Heran gak sama orang Kristen itu? Mau taruh di mana lagi tuh muka? Sudah punya muka besarnya segini. Masih suka-suka cari muka sama orang. Udah gitu cari muka, jatuhkan orang lain lagi. Heboh gak saudara? Hei, percuma. Dengar baik-baik. Ayat ini berkata, Daud mengingatkan anaknya Salomo. Kenapa engkau harus beribadah kepada Tuhan dengan tulus ikhlas dan rela hati? Sebab Tuhan menyelidiki segala hati, mengerti segala niat dan cita-cita. Maka engkau ya, ketika engkau sungguh-sungguh mencari Tuhan, dia bilang, maka ia akan memberkati engkau, berkenan ditemui olehmu ketika engkau mencari dia. Tuhan berkenan ditemui olehmu. Saudara, apa yang paling membuat hidup kita bahagia? Waktu kita berdoa, Tuhan berkenan untuk ditemui. Amen. Tapi orang Kristen itu banyak merasa aman-aman aja. Walaupun doa gak ketemu Tuhan, pokoknya doa dia. Gak tahu ketemunya siapa. Ya, ini penting loh saudara. Daud pesan kepada Salomo. Kalau engkau hidup menjadi Tuhan tulus ikhlas, rela hatimu dengan Tuhan, ya Tuhan itu melihat niat hati, dia tahu semua niat-niat busuk, niat-niat baik, itu Tuhan tahu loh. Saudara, ibu-ibu, bapak-bapak, engkau punya niat busuk kepada pasanganmu, kepada anakmu, kepada siapa, ingat loh, Tuhan itu tahu loh ya. Jangan sampai ya. Walaupun engkau benci kepada suamimu, jangan sampai ya, bikin jus dikasih si Anida. Ya, ini lagi heboh lagi nih, kasus si Anida. Ya, ternyata memang banyak sandiwara di dalam dunia ini. Tapi kan percaya tuh, waktu hari penghakiman, semua akan dibuka. Ya, kasihan loh, kalau memang dia gak bersalah, tapi sampai di penjara begitu tuh kan kasihan. Tapi jangan main-main dengan Tuhan loh. Pengadilan Tuhan itu ada. Ada CCTV-nya Tuhan? Ada. Ya, waktu ditanya, kamu membunuh atau tidak? Tidak. Tuhan bilang, malaikat putar CCTV nomor lima. Tuh. Ya, kamu selingkuh? Tidak, putar nomor tiga. Makanya sekarang, mumpung masih ada waktu bertobat. Bertobat. Jangan main-main dengan Tuhan. Bahkan yang ada di dalam hati nurani kita, pada hari penghakiman Kristus, akan dibuka saudara, dibuka semua. Gak usah banyak rekayasa. Ya, Indonesia ini lagi heboh. tahun politik ya. Wah, ya banyak hal-hal yang terjadi. Di luar dugaan. Di luar logika. Banyak yang tanya, bagaimana ini Ibu? Saya hanya berdoa, keputusan Tuhan yang terjadi. Biar orang yang takut Tuhan, yang sungguh-sungguh memikirkan, kepentingan bangsa, yang akan dipilih oleh Tuhan atas bangsa ini. Kita berdoa loh saudara, berdoa loh ya. Karena banyak orang punya kepentingan diri. Amin. Kalau sudah bicara kepentingan diri itu, sudah repot. Mau di pemerintah, mau di bangsa, mau di gereja, mau di pelayanan. Kalau semua sudah bicara tentang kepentingan diri, itu ngeri saudara, ngeri. Mari kita melayani Tuhan. Dengan tulus ikhlas, kata Daud. Dia loh, waktu saya baca ayat ini, saya tertemplak loh saudara. Iya ya benar ya. Tuhan menyelidiki segala hati, dia mengerti segala niat, dan cita-cita. Dia tahu semua, makanya anak-anak muda, hari ini, engkau punya cita-cita apa? Ya Tuhan tuh tahu cita-citamu. Kemarin ada yang counseling sama saya, Bu, saya ini punya pacar. Terus, tiba-tiba pacar saya ini berubah. Terus, kami ini orang tua sudah tahu kami pacaran. Terus, terus-terus, saya ini kalau counseling begitu ya. Terus, terus kami akhirnya marahan, gak cocok, kami pisah. Terus, ini orang tua saya suruh saya balikat sama dia. Terus, tapi sekarang pacar saya berubah, Bu. Dia gak mau lagi sama saya. Terus, lah iya Bu, makanya sekarang saya mau tanya, bagaimana ini Bu? Sudah berhenti di situ. Ya gampang toh yuk. Kamu harus percaya, bahwa jodohmu itu ada di tangan Tuhan. Tapi sekarang dia gak peduli sama saya, gak pernah telpon, gak pernah apa, ya biarin aja. Makanya anak muda, saya mau bilang, kalau pacaran, jangan terlanjur dulu. Banyak orang itu nikah, karena sudah terlanjur. Lanjur. Akhirnya salah menikah. Masuk dalam pernikahan, bukan yang bulan madu, tapi bulan racun. Ya saya bilang, ya kamu cari Tuhan sekarang, tapi dia sudah cuek, ya sudah kamu juga cuek, cari Tuhan aja. Apa kamu harus mengemis-ngemis sama dia? Ya kamu harus percaya, disinilah kedaulatan Tuhan. Sebab Tuhan mengerti segala niat, segala hati, ya jangan sampai kamu berpikir, waduh cinta ditolak, dukun bertindak. Nanti kamu datang sama saya, saya bilang berdoa, berserah sama Tuhan, kamu gak terima, terus nanti kamu cari orang pinter. Jangan saudara, karena Tuhan menyelidiki semua cita-cita, semua niat hati, ya dan, ayo kita tulus, mencari Tuhan. Saya bilang, bersyukur, berdoa sekarang. Tuhan kalau memang dia jodohku, Tuhan pertemukan. Tapi kalau bukan jodohku, ambil juga dia dari hatiku, hilangkan itu semua. Ya, biarlah saya hanya mata saya tertuju kepada Tuhan. Kan itu yang benar. Tapi bu, tapi bu, tapi bu, capcay gak saudara? Capcay loh, layani orang begini nih. Karena yang dia mau itu keinginan hatinya, bukan kehendak Tuhan. Saya bilang, terus mau itu apa sekarang? Ya, konsuling sama saya itu mau apa, supaya kita berdoa, tarik dia kembali. Ngapain? Percaya aja bilang Tuhan, kalau dia jodohku, engkau kembalikan. Kalau bukan, ya sudah. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah, cintai Tuhan dengan tulus hati, dan dengan rela hati. Semua itu Tuhan sudah atur, saudara. Berkat kita, takarannya sudah ada. Tapi persoalannya sekarang, kita ini mencintai Tuhan dengan tulus hati atau tidak? Kita ini mencintai Tuhan dengan rela hati atau tidak? Waktu kita belajar mengasihi Tuhan dengan rela hati, maka saya percaya, saudara, kita juga bisa mencintai sesama kita itu dengan rela hati. Orang yang tulus itu gampang, saudara. Mau disakiti, ya sudah, tidak apa-apa. Mau difitnah, ya sudah juga, tidak apa-apa. Sebaik-baiknya kita, di luar sana, pasti tetap akan ada orang yang menceritakan yang buruk tentang kita. Tapi jangan usah stres. Biarin aja. enggak apa-apa saudara, mau sebaik apapun kita. Dulu saya, saya dulu terganggu loh, kalau ada orang menceritakan yang buruk tentang saya. Tapi sekarang saya sadar, oh iya ya, ya kita ini sebaik-baik apapun kita, di luar sana selalu ada yang, tidak suka sama kita. Tidak semua orang harus suka kita. yang penting kita punya ketulusan di hadapan Tuhan. Tuhan itu yang terpenting. Biarin aja. Waktu engkau punya ketulusan di hadapan Tuhan, Tuhan kok yang angkat hidupmu. Tuhan kok yang akan mempromosikan engkau. Tidak usah cari muka. Tidak perlu menjatuhkan orang lain untuk mendapatkan sesuatu. Tapi cari perkenanan Tuhan. Cintai Tuhan dengan rela hati. Saya ingin kita baca saudara, Masmur pasal 26, Daud menulis begini, Masmur 26 ayat 1 dan 2. Kita baca saudara, Daud itu sudah terbukti hatinya tulus di hadapan Tuhan. Artinya apa? Daud mencintai Tuhan, dan dia enggak kepengen yang neko-neko. Kalau Tuhan kasih dia tahta, itu cuma bonus. Tapi Daud enggak pernah cari itu. Orang yang tulus hati, enggak pernah cari sesuatu. Tapi Tuhan yang kasih saudara. Tuhan yang akan memberikan. Dari Daud, kita baca, Masmur 26 dikatakan di sana. Dari Daud, Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan, aku percaya dengan tidak ragu. Ayat yang kedua, dia berkata apa? Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku, hatinku dan hatiku. Saudara, bagaimana kita bisa memiliki ketulusan di hadapan Tuhan? Orang yang tulus hati, selalu mau dikoreksi oleh Tuhan. Amin. Mau dikoreksi juga oleh sesama. Ya, istri, ketika kita dikoreksi oleh suami, ketika kita dikoreksi oleh siapapun, mari kita menerima itu. Dikoreksi oleh anak, ya siap untuk minta maaf. Ya, gak apa-apa. Ya, siap. Bilang maaf kalau kita sebagai orang tua salah. Saya gak pernah, ya, saya gak pernah ragu untuk ngomong maaf ke anak-anak kalau memang saya yang merasa saya salah. Ya, saya ngomong maaf ya, maafin mami. Gak apa-apa. Ya, kayaknya kita susah ya baca. Maaf. Saya pernah lihat satu, satu komedi itu dia bikin, diajak istrinya, sini yuk kita belajar baca ya. Suruh baca yang susah-susah ya. Dibaca sama istrinya. Kalimat-kalimat yang susah dibaca. Dibaca semua. Begitu ditulis maafkan aku salah. Coba baca ini. Istrinya gak bisa baca loh. Ya. Baca ini sayang. Padahal abis disuruh baca ini, dibaca. Ya, dibaca ini integritas. Dibaca. Dibaca kalimat-kalimat yang sulit, dibaca. Begitu sampai di kalimat yang terakhir, maafkan aku, aku salah. Baca ini istrinya. Memang sulit bagi kita untuk mengakui bahwa kita salah. Sulit untuk kita berkata maaf, tapi orang yang tulus hati, dia rela untuk diuji, saudara. Daud berkata, ujilah aku ya Tuhan. Aku ini hidup dengan tulus hati di hadapanmu, tapi ujilah aku Tuhan. Cobalah aku selidikilah batinku dan hatiku. Makanya ada pujian yang berkata, ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki hatiku dan batinku. Mataku tertuju padamu. Orang yang tulus hati, mau diuji, saudara. Kalau hari ini saudara sedang mengalami ujian dari Tuhan, terima itu dan berkata, Tuhan, terima kasih buat ujian ini. Kalau hari ini kita sedang menghadapi pencobaan, bilang Tuhan, terima kasih. Orang yang tulus hati, menerima semua dalam hidupnya itu, dengan mata yang hanya tertuju kepada Yesus. Tidak apa-apa, ini berat ya Tuhan. Aku tahu ini berat Tuhan. Tapi aku hanya mau memandang kepadamu, sebab aku tahu Tuhan tidak pernah salah. Makanya ayat yang pertama tadi, Daud bilang apa? Tuhan berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Dan kepada Tuhan, aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Orang yang tulus hatinya, percaya sama Tuhan. Jangan pernah ragukan Tuhan. Waktu kita tidak meragukan Tuhan, kita percaya bahwa semua yang terjadi di hidup kita itu, seizin Tuhan. Saudara, mari kita belajar mencintai Tuhan dengan tulus hati, tidak usah banyak permintaan hari-hari ini. Aku mau gini Tuhan, tapi jawab dulu ini. Aku mau gini Tuhan, tapi berkati dulu. Tuhan, aku mau gini. Tidak usah. Mari kita belajar. Memiliki ketulusan hati dalam beribadah kepada Tuhan, mengasihi Tuhan. Saya undang para imam musik maju ke depan. Biarlah hari-hari ini saudara, kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan koreksi kami Tuhan. Uji kami Tuhan. Kalau ada yang tidak berkenan di hidup kami, kami mau Tuhan bentuk kami menjadi setulus dengan yang Tuhan mau. Ingat saudara, waktu kita hidup dengan tulus hati, anak cucumu akan mendapat berkat yang dari Tuhan. Bangkit berdiri bersama, kita katakan di hadapan Tuhan, ujilah aku Tuhan, cobalah aku. Tidak apa-apa ya saudara, nyanyi lagu ini ya. Kalau kita tulus, nyanyi ya. Banyak orang tidak mau nyanyi lagu ini. dia takut saudara. Tapi waktu kita cinta Tuhan dengan tulus hati, tidak apa-apa, nyanyi saja. Bahkan dengan bercucuran air mata. Katakan pujian ini.